Hai Cicero Made Kitchen mau bikin Thousand Island Salad atau salad yang menggunakan dressing Thousand Island saya pakai 250 gram mayonaise mayonaise yang original aja untuk merknya bebas kalian gunakan mau yang merk apa mayonaise nya 250 gram kita bikinnya cukup banyak tambahkan 5 sendok makan saus tomat nanti kalau kurang bisa kita tambahin lagi saus tomatnya sudah saya masukkan 5 sendok makan saus sambal 4 sendok makan atau sesuai selera kalian untuk saus sambal ini kalau kalian suka pedas bisa ditambahkan lagi atau dikurangi kalau nggak suka pedas 2 sendok makan bawang putih yang sudah dihaluskan saya parut dari 6 siung bawang putih 1 sendok teh garam setengah sendok makan gula pasir Hai 1 sendok teh lada hitam bubuk dan saya mau pakai perasan air jeruk lemon jeruk lemonnya agak banyak ya sekitar 25 mili perasan jeruk lemon atau disesuaikan dengan selera kalian aja mau se-asem apa kalau buat saya rasanya harus balance antara gurih manis asam kita aduk sampai semuanya tercampur rata ini masih banyak ya bahan yang belum kita masukkan untuk salad Thousand Island sudah tercampur rata sisihkan dulu tiga butir telur rebus telurnya direbus sampai benar-benar mateng lalu kita cincang aja telurnya seperti ini dicincang halus lalu kita masukkan ke campuran mayonaise umumnya dressing untuk Thousand Island itu memang campurannya ada telurnya ya aduk-aduk sampai tercampur rata Hai sisihkan Hai saya pakai daun Peter Sally segar atau parsley ini salah satu bahan yang wajib ya untuk Thousand Island itu pakai parsley yang segar saya potong kecil-kecil dicincang halus kita masukkan daun Peter Sally nya di supermarket banyak yang jual Peter Sally seperti ini yang keriting-keriting sudah tercampur rata masih ada lagi yang belum kita masukkan yaitu Kepers Kepers tuh seperti ini dia sejenis acar bulet-bulet dan ini impor kalian bisa beli di supermarket yang besar saya ambil Kepersnya sesuai selera kalian ini rasanya asem-asem seger gitu Hai saya potong-potong dulu Kepersnya kalau saya sih suka yang agak banyak ya Kepersnya ini kalau nggak ada Kepers kalian bisa ganti dengan acar timun yang dicincang halus aduk-aduk sampai tercampur rata untuk ukuran Thousand Island dressing itu masih kurang saus tomatnya jadi saya masukin lagi semua bahan sudah saya cantumkan di kolom deskripsi kalian bisa cek aja di sana Hai nah ini dia Thousand Island salad dressing sudah jadi ya kita masukkan ke kulkas rebus air sampai mendidih saya mau merebus kentang ini kentangnya setengah kilo sudah saya potong besar-besar dan sudah dicuci bersih kita masukkan aja ke dalam air mendidih dan kita rebus kentangnya sampai bener-bener empuk ditusuk aja ya kalau udah empuk berarti udah cukup langsung kita angkat dan ditiriskan Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romit Kitchen silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional subscribe ya jagung manis satu bonggol ukuran besar saya rebus aja di air sisam rebus kentang dan ini wortel satu buah sudah saya kupas dan dipotong-potong sudah dicuci bersih juga kita rebus bareng aja wortel dan jagung manis sampai mateng untuk tingkat kematangan silahkan sesuaikan selera aja mau yang mateng banget atau setengah mateng saya angkat jagung dan saya angkat wortelnya lalu ditiriskan sisihkan ini selada daun selada ya saya potong-potong dulu daun seladanya dipotong besar-besar aja kita mau bikin salad yang banyak banget sayurannya kol ungu secukupnya untuk sayur-sayuran ini sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya kalau misalnya butuhnya banyak ya silahkan porsinya dibanyakin kalau cuma butuh sedikit ya sedikit aja kalau ungunya sudah saya potong-potong taruh di pinggir selada paprika merah semua bahan sudah saya cuci bersih saya buang biji dari paprika ini boleh juga kalian pakai paprika kuning atau paprika hijau tapi buat saya salad yang segar itu lebih enak kalau pakai paprika merah karena dia rasanya manis saya taruh di pinggirnya selada timun dua buah untuk potongannya sesuaikan selera aja saya belah aja kayak gini lalu diiris tipis-tipis biar makannya lebih gampang Oke kita kumpulin jadi satu sayurannya tiga buah tomat pastikan tomatnya ini manis ya biar enak gitu saladnya tomat sudah saya potong-potong tuh warna-warni banget jagung manis dan wortel rebusnya jagung manisnya sudah saya pipil seperti ini dan ini kentang saya pakai banyak kentang karena teman-teman saya suka banget sama kentang ini dia thousand island salad dressingnya sudah saya ambil dari kulkas dan kita beri hiasan daun parsley di atasnya salad thousand island ini cukup untuk 20 porsi jadi ini memang banyak banget untuk sayurannya bebas sesuaikan dengan selera masing-masing saya mau cobain dulu semuanya saya mau cobain ada kentang wortel jagung paprika timun kol ungu dan selada jangan lupa salad dressingnya thousand island aduk-aduk saya udah nggak sabar mau nyobain balance banget saus thousand islandnya sayurannya kriuk-kriuk crunchy seger kentangnya matang empuk thanks for watching please like comment share and subscribe bye